Tipografi mulanya berasal dari bahasa Yunani Tupos dan Grapo artinya tulisan. Dahulu tipografi hanya diartikan sebagai ilmu cetak-mencetak. Dengan perkembangan teknologi pengertian tentang tipografi semakin meluas sampai ke teknologi digital. Orang yang mempunyai kahlian mencetak disebut tipografer. Dalam perkembangannya, istilah tipografi lebih dikaitkan dengan gaya atau model huruf cetak. Mengarah pada disiplin ilmu yang mempelajari spesifikasi dan karakteristik huruf dan bagaimana memilih dan mengelola huruf untuk tujuan-tujuan tertentu, Rahmat, 2010. Ilmu dalam hal memilih dan menata huruf untuk menciptakan pesan atau kesan tertentu dalam ruang yang tersedia. Tipografi dapat dimanfaatkan untuk branding yang lebih menarik, unik kreatif pada sebuah website atau aplikasi. Calon desainer yang melihat tipe font lebih dari konten tulisan, menganut tipe sebagai komponen integral dari komunikasi visual, dan dapat memberikan bentuk yang mencolok dengan ide-ide mereka, Landa, 2018. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!